Kepanikan pecah di Gaza Tengah setelah pasukan Israel membombardir wilayah Zawaida pada Rabu Malam. Bulan Sabit Merah Palestina atau PRCS tampak berlarian mencari korban akibat serangan ini. Petugas mengatakan mereka mengevakuasi delapan korban ke rumah sakit. Ditambahkan PRCS menduga Israel menargetkan sebuah rumah tertentu dalam gempuran ini. Akan tetapi Israel belum memberikan komentar kenapa menargetkan wilayah ini. Sampai saat ini juga belum ada informasi jelas berapa jumlah korban sipil akibat serangan pasukan Israel. Pertempuran antara Israel dengan Hamas dalam beberapa waktu belakangan membara di wilayah tengah Gaza Selatan. Serangan serupa juga terjadi di Rafah, jalur Gaza bagian selatan. Jurubicara Kementerian Kesehatan di Gaza pada kamis melaporkan, serangan udara Israel menewaskan 20 warga Palestina dan melukai 55 lainnya di Rafah. Setelah serangan dilancarkan, para warga langsung mencari korban selamat di antara puing reruntuhan bangunan. Sementara korban luka langsung dilerikan ke rumah sakit Kuwait di Rafah. Lebih lanjut dalam 24 jam terakhir, otoritas tempat mencatat 210 orang dipastikan tewas.